Koleh Wali Mandar Koleh Wali Mandar dalam hal ini agrotekno-park Koleh Wali Mandar sampai sekarang ini tetap eksis mengembangkan varietas benih unggul padi, kedelai, dan ternak yang merupakan bentuk kerjasama Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan yang dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sampai sekarang ini kerjasama itu digagas sejak tahun 2015 dan telah disosialisasikan ke penyuluh dan kelompok tanggung yang ada di Koleh Wali Mandar melalui implementasi teknik nuklir, Batan berupaya itu menjawab tantangan masalah krisis pangan yang dihadapi bangsa saat ini salah satunya adalah beras teknik nuklir memang dapat digunakan untuk rekayasa genetika tanaman dan menghasilkan varietas baru bersifat unggul Bapak Dalit Bang dalam hal ini sebagai badan penelitian pengembangan, balik bang, sekaligus perencanaan berbagai sektor dengan pola pembinaan yang diakui oleh pendidikan tinggi kemenristek diktik dan Batan yakni, bagaimana mensinergikan program ini ke kelompok tanggung penyuluh pengusaha dan instansi terkait lainnya sektor pertanian dan perencana dilatih secara terpadu melalui beberapa pengusaha sebagai mitra kerja Kabupaten Polewali Mandar sebagai satu dari tiga kabupaten yang bekerja sama dengan Batan dan satu-satunya kabupaten yang dijadikan uji coba dalam rangka pengembangan agro teknopark pertanian terpadu ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pembinaan terpadu itu dapat melibatkan dinas perindustrian sebagai milirnya yang akan memfasilitasi hasil-hasil olahan dari dinaan ATP Polman melalui inkubator bisnis pamandak yang tergabung dalam PPBT misalnya dari kedelai yang nantinya bisa diolah menjadi produk olahan makanan seperti pembuat tempe, es krim, dan lain-lain Polewali Mandar dalam hal ini agro teknopark Polewali Mandar sampai sekarang ini tetap eksis mengembangkan varietas benih unggul padi, kedelai, dan ternak yang merupakan bentuk kerjasama Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan yang dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sampai sekarang ini kerjasama itu digagas sejak tahun 2015 dan telah disosialisasikan ke penyuluh dan kelompok tani yang ada di Polewali Mandar melalui implementasi teknik nuklir Batan berupaya ikut menjawab tantangan masalah krisis pangan yang dihadapi bangsa saat ini salah satunya adalah beras teknik nuklir memang dapat digunakan untuk rekayasa genetika tanaman dan menghasilkan varietas baru bersifat unggul Bapeda Litbang dalam hal ini sebagai badan penelitian, pengembangan, balitbang sekaligus perencanaan berbagai sektor dengan pola pembinaan yang diakui oleh pendidikan tinggi kemenristek diktik dan batan yakni bagaimana mensinergikan program ini ke kelompok tani, penyuluh, pengusaha, dan instansi terkait lainnya sektor pertanian dan perencana dilatih secara terpadu melalui beberapa pengusaha sebagai mitra kerja Kabupaten Polewali Mandar sebagai satu dari tiga kabupaten yang bekerja sama dengan batan dan satu-satunya kabupaten yang dijadikan uji coba dalam rangka pengembangan agrotekno park pertanian terpadu Ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pembinaan terpadu itu dapat melibatkan dinas perindustrian sebagai hilirnya yang akan memfasilitasi hasil-hasil olahan dari binaan ATP Polman melalui inkubator bisnis pamandak yang tergabung dalam PPBT Misalnya dari kedelai yang nantinya bisa diolah menjadi produk olahan makanan seperti pembuat tempe, es krim, del Dengan masa kontrak kerja selama 5 tahun hingga 2019 sampai sekarang ini Diharapkan dalam konsep pertanian terpadu itu semua bisa dilatih dan memahami gagasan ini hingga kerjasama tersebut dapat mendorong sektor swasta di Polman menjadi produsen benih padi, kedelai, dan ternak yang dibukung pemerintah daerah bekerjasama dengan batan Agrotekno Pakolewali Mandar telah mengembangkan kegahmat Jaduh! 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 Jaduh!